Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel dua saudara dimanapun anda berada Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT Membaca doa dan zikir setelah sholat tahajud Dengan harapan membuat hajat dapat cepat terkabul Sebab sepertiga malam merupakan waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Perintah untuk melaksanakan sholat tahajud termaktub dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79 yang berbunyi A'udzubillahiminasyayitonirrojim bismillahirrohmanirrohim Wa minallaylifatahajjat bihina filatallak Asa'ayyab'athaka rabbuka maqomam mahmudah Yang artinya Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji Doa dan zikir setelah sholat tahajud Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih Bukhari Bismillahirrohmanirrohim Allahumma rabbana laka alhamdu Anta qayyumus samawati wal ardi wa man feehina Wa laka alhamdu anta malikus samawati wal ardi wa man feehina Wa laka alhamdu anta nuru samawati wal ardi wa man feehina Wa laka alhamdu anta alhaq wa wa'aduka alhaq wa likauka haq wa qawluk haq Wal jannadu haq wa nairu haq wa nabiyyuna haq wa muhammadun shallallahu alaihi wa sallam haq wa saa'atu haq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka haqamtu Fawfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'alantu wa ma anta a'lamu bihi minni Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata illa billah Yang artinya Ya Allah Tuhan kami segala puji bagimu Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk di dalamnya Segala puji bagimu Engkau puasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya Segala puji bagimu Engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya Segala puji bagimu Engkau maha benar Janjimu benar Pertemuanmu kelak itu benar Firmanmu benar adanya Surga itu nyata Neraka pun demikian Para nabi itu benar Demikian pula nabi Muhammad s.a.w. itu benar Hari kiamat itu benar Ya Tuhanku Hanya kepadamu aku berserah Hanya kepadamu juga aku beriman Kepadamu aku pasrah Hanya kepadamu aku kembali Karenamu aku rela bertikai Hanya padamu dasar putusanku Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian Dosa yang ku sembunyikan dan yang ku nyatakan Dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku Engkau yang maha terdahulu dan engkau yang maha terkemudian Tiada Tuhan selain engkau Tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Lalu dapat dilanjutkan dengan membaca doa berikut ini Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Ya Tuhan kami Berilah kami kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Lindungilah kami dari siksa neraka Setelah memanjatkan doa Jangan segera beranjak Dianjurkan untuk membaca zikir dan wirid berikut Membaca istighfar seratus kali Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih Yang artinya Kami memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung Dan kami juga bertobat kepadanya Ada pun baca istighfar yang lebih lengkap Seperti yang dibaca Rasulullah Seperti berikut ini Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khulqtani Wa ana abduka Wa ana ala ahdika Wa wa'adika mas tato'tu A'udhu bika mensyarri ma suna'tu Abu'ulaka bini'madika alaya Wa abu'ulaka bidhambi Fawfirli Yang artinya Ya Allah Engkau adalah Tuhanku Tidak ada Tuhan Yang berhak diibadahi selain Engkau Engkau telah menciptakanku Dan aku adalah hambamu Aku menetapi perjanjianmu Dan janjimu sesuai dengan kemampuanku Aku berlindung kepadamu Dari keburukan perbuatanku Aku mengakui dosaku kepadamu Dan aku akui nikmatmu kepadaku Maka ampunilah aku Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa Selainmu Yang kedua Membaca salawat Nabi Sebanyak seratus kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Yang artinya Ya Allah Berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad Dan keluarganya Kemudian Mengirimkan surah Al-Fatihah Tawasul kepada Rasulullah Beserta sahabat Dan keluarganya Kedua orang tua Dan seluruh kaum muslimin Yang ketiga Membaca beberapa asma'ul husnah Seratus empat puluh kali Ya Latif Ya Mu'iz Ya Hamid Ya Jalil Yang artinya Wahai Zat yang memberi kelembutan Wahai Zat yang memberi kemuliaan Wahai Zat yang maha terpuji Wahai Zat yang mempunyai kebesaran Setelah membaca doa dan zikir di atas Dapat dilanjutkan berdoa Sesuai hajat Dan keinginan kepada Allah SWT Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati